Halo, saya Dr. Natalia Widyasti Raharjanti, saya seorang psikiater dari RSJM, saya backgroundnya adalah psikiater forensik, let's talk about demensia, jangan maklum dengan pikun. Nah, abuse itu kan kalau orang berpikir bahwa abuse itu sifatnya hanya yang fisik, jadi ada biru-biru, atah gitu, sampai dipukul itu abuse, tapi ternyata abuse itu macem-macem. Ada yang juga bentuknya nanti abuse verbal, karena biasanya kan orang tua kita namanya sudah dengan demensia, kadang-kadang emosinya juga jadi nggak stabil. Waktu dia kebingungan, waktu dia cemas, dia cenderung justru berusaha untuk menarik perhatian kita. Nah, saat caregiver-nya lagi lelah, caregiver-nya juga nggak paham kebutuhannya, kita jadi kepanjangnya secara emosi. Jadi, akhirnya jadi bertengkar, marah-marah, dan biasanya karena kondisi mental dimensia, orang dengan dimensia yang tidak terkontrol dengan baik, biasanya itu juga kondisi mentalnya akan cenderung, emosinya jadi nggak stabil. Nah, kondisi ini yang juga memicu beliau jadi rentan untuk jadi korban pada caregiver yang juga punya masalah emosional. Jadi, kita perlu melihat nih, kalau caregiver-nya lagi lelah, terus dia juga punya permasalahan lagi banyak, dia juga dengan kerentanan punya masalah mental emosional, dan dia jadi caregiver sendirian, itu akan rentan terjadi permasalahan yang bisa sifatnya disengaja ataupun tidak sengaja sebenarnya. Kekerasan verbal maupun kekerasan yang neglect tadi, jadi aduh daripada kepanjang yaudah deh, saya diemin aja. Atau justru upaya kita yang terlalu sayang sama orang tua bisa juga jadi kerentanan untuk terjadinya abuse. Misalnya apa? Waktu orang tua kita hobinya ketemu temen, arisan, segala macem. Terus kita tahu di situasi corona ini, dengan kondisi oma-opa yang sudah usianya di atas 60, apalagi kita tahu pasti kalau udah usia di atas 60 banyak penyakit penyertakan, ada darah tinggi, ada gula. Kita tahu corona itu justru bikin oma-opa akan rentan nih dengan kondisi fisiknya yang sudah turun, dengan penyakit penyerta rentan untuk tertular corona. Jadi kita langsung bilang, nggak boleh, oma-opa nggak boleh ketemu ini, si ini daerah sana lagi positif corona. Terus yaudah, di situlah terjadi arguing, atau oma-opa kita diemin, kita kunci di kamar, gitu. Atau kita larang dia ketemu temennya. Nah, itu yang tanpa sadar, tanpa sengaja, kita melakukan sesuatu yang namanya neglect, atau memutus isolasi, memutus kontak orang tua kita yang kita namakan isolasi. Jadi isolasi sama neglect pun itu bisa dipersepsikan sebagai abuse, yang tanpa sadar kita lakukan pada orang dengan dimensia. Nah, ini yang biasanya perlu tuh kita cermati sama-sama, apakah ini dilakukan karena ketidaktahuan. Jadi tadi penting tuh ditanya, bahwa kita kan melihatnya why-nya nih, untuk mencegah agar ini tidak terjadi di kemudian hari, bukan melihat siapa salah, siapa benar. Tetapi untuk memperbaiki relasi agar kesehatan mental dimensia, maupun kesejahteraan mental caregiver-nya, dua-dua membaik. Sehingga nanti relasi dan kesehatan kedua belah pihak jadi saling menunjang satu sama lain untuk kita memproteksi hak hukum baik orang dengan dimensia maupun caregiver-nya sendiri. Karena kalau caregiver-nya kita masukin penjara, nanti orang dengan dimensia ini juga sama siapa. Kalau itu satu-satunya keluarga. Jadi banyak peran yang harus kita perhatikan. Karena kita tahu di Indonesia sendiri, organisasi-organisasi yang bisa melindungi dimensia itu, orang dengan dimensia juga masih belum terlalu banyak. Ada beberapa yang aktif, tapi begitu ada kasus yang seperti ini, perlindungannya mau kita taruh di mana? Apakah kita mau taruh di Panti? Nah di Panti saya yakin juga programnya belum terlalu banyak nih. Ini yang juga perlu nih sama-sama kita, apa namanya, kita cermati. Kita bantu sama-sama agar semua yang ada di Indonesia ataupun sistem yang ada bisa sama-sama membantu untuk penanganan abuse ini. Seperti itu.